Hai semuanya jadi kali ini aku mau buat ayam teriyaki yang sederhana simple tapi enggak kalah kok dengan ayam teriyaki ala alhaqdan gitu disini bahannya itu ada ayam ini ayam yang udah aku potong kecil-kecil ya seperti ini dadu tapi sesuai dengan selera kalian kemudian disini ada bawang karena di tempat aku itu enggak ada bawang bombay jadi aku ganti dengan bawang merahnya gede sedikit cuman aku ya butuh sedikit aja satu siung bawang putih kemudian saus teriyaki kemudian disini aku ada kecap asin kemudian disini aku ada lada kemudian disini aku butuh kecap manis dan saus tiram jadi sebelum aku mulanya terlebih dahulu aku mencampur memarinasi ayam ini ya jadi yang kita yang aku butuhkan itu jadi karena ayamnya itu enggak nyampe setengah-setengah badan ya aku juga enggak tahu ini kira-kira aja ini enggak nyampe juga setengah kilo juga kan jadi kita butuhkan bumbu untuk marinasi itu sedikit aja disini aku menambahkan saus tiram sauri yang saset aja ya ini aku pakai dikit aja ya Oh kemudian kecap manis ini aku butuh satu sendok teh ini boleh kalian abaikan suara anakku ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk kemudian disini aku mencampurkan sedikit aja saus apa kok saus kecap asin ya kira-kira aja semuanya dua sendok teh lah kalau ini kan sendok makan ya kita aduk kemudian garam sedikit aja karena udah tadi ada kecap asinnya ya segini aja kalian boleh icip-icip tes-tes rasa aja sesuai selera kemudian yang paling utama adalah saus teriyaki disini aku pakai merek sauri ini saus teriyaki nya disini aku butuh 2 sendok sorry 2 sendok makan ya kemudian 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 kita aduk-aduk ya teman-teman ya sampai merata kalau misalnya ada minyak ujen sih sebenarnya lebih bagus ya lebih lebih nendang rasanya kemudian kalau misalnya kalian juga suka dengan taburan jahe jahe diparut dicampur juga boleh cuman aku disini nggak terlalu suka dengan jahe 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 itu jadi cukup segini aja jadi ini kita tunggu kurang lebih 30 menit kita taruh di di diam kita diamkan di kulkas setelah itu baru kita olah jadi kita tunggu ya Hai semua jadi setelah 30 menit kita tunggu kita marinasi dagingnya kemudian kita lakukan dengan post eksekusi ya jadi disini aku makai 03 nih blueband dikit aja bisa banyak-banyaknya pakai minyak juga boleh terserah kalian aja ya kita tunggu di sampai cair sampai cair ya yang jadi disini yang aku masukkan itu terlebih dahulu itu dagingnya dulu kemudian baru bawangnya sarang dagingnya kan agak lama mateng ya jadi aku enggak mau kalau daging itu setengah-setengah mateng kemudian aku masukkan darian yang kita marinasi istilahnya kita kayak goreng ya kita tunggu dia sampai dia mateng ini ala-ala aku ya boleh kalian ikuti atau hukumnya enggak cuman pokoknya melakukan hari ini ya ini ayam teriyaki kita tunggu dia sampai agak mateng dikit setelah dia agak mateng dikit seperti ini kemudian aku masukkan bawang putih bawang putih udah aku cincangnya halus aku pakai satu batang aja kemudian aku masukkan bawang setelah bawang kemudian ini aku tambahkan cabai merah ya ini opsional boleh kalian tambah dengan paprika kita tunggu dikitnya sampai agak lama kita tunggu kita diamkan dulu dia beberapa saat kemudian setelah kita tunggu langsung kita masukkan air kita tunggu dulu ya kita aduk nah ikan setelah begini kemudian aku tambahkan air kalau misalnya digoreng tadi tuh kayaknya kurang mateng ya ayamnya ya jadi aku tambahkan air sampai tenggelam aja ya nah jadi aku suka nyemak setelah ini setelah ini nanti kalau misalnya airnya sudah menyusut baru kita tambahkan seperti kecap saus teriyaki jadi biar agak cantik jadi kita tunggu airnya sampai menyusut dan ayamnya pun benar-benar matang ya kita tunggu ya setelah dia seperti ini nah dia kan masih ada air-airnya kemudian kita tambahkan lagi bumbu yang seperti yang kita buat tadi waktu marinasi ya biar lebih enak nyusut ini saus tiram kemudian saus teriyakinya agak-agak aja agak-agak aja icip-icip ya kemudian yang paling penting itu kecap manis jadi biar agak hitam-hitam warnanya kemudian kita tambahkan sedikit kaldu ayam sedikit aja sedikit aja kemudian kita aduk tes rasa hmm oke punya ya manis dapat semua dapat jadi kita tunggu aja ya teman-teman gak kekurang airnya kemudian aku tambahkan melada sedikit aja tak buah kemudian kemudian tunggu lima mulet lagi jadi begitu ya teman-teman cara aku masak ayam teriyaki yang simple dan sederhana jadi boleh kalian praktekkan di rumah dan selamat mencoba ya dan jangan lupa dong kalian subscribe channel aku kemudian kalian like, komen, dan share ya ke media sosial yang kalian punya semoga video-video yang aku buat selama ini bermanfaat buat kalian semua jadi jangan besen-besen dong nonton video aku dan terima kasih sudah menonton video dari aku sampai jumpa di vlog berikutnya see you, bye